Hai business seekers, apa kabar? Kembali lagi sama gue Sharon dari FLEI, franchise and license expo Indonesia. Now you're watching FLEI YouTube channel, cari cuan bisnis bareng FLEI aja. Nah siapa di sini kalian para penggemar minuman boba? Pasti semuanya dong suka sama minuman boba dong. Tapi udah ada yang pernah nyoba belum? Boba Time yang di Sabang. Nah di Boba Time yang di sini minumannya tuh unik-unik loh. Yuk kita lihat outlet dalamnya sekaligus ngobrol sama ownernya. Yuk! 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 selamat menikmati 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 lah ya istilahnya seperti itu, jadi sebetulnya masalah passion saya suka makanan dan minumannya ya kan, nah tetapi bayangkan kalau misalnya nanti saya akan tunjukkan ya beberapa rasa yang mungkin gak ada di tempat lain, ya kan nah nanti bisa lihat nah visi saya terjadi bisa terwujud di minuman itu sebetulnya, seperti itu nah kendalanya terutama ya pasti saya harus mencocokkan ya banyak sekali penggemar boba yang mungkin terbiasa dengan coklat atau apa yang umum seperti itu, ya kan tapi disini tiba-tiba saya mengangkat satu misalnya kue nagasari dibuat seperti boba jadi seperti apa ya kan, nah itu dia jadi untuk mengangkat value makanan dan minuman tradisional itu tentu tantangan yang tersendiri ya untuk kita ya kan kita tau ya boba tuh dari jamannya hop hop chat time dan lainnya gitu, berarti emang ini udah di riset terus abis itu dicari tau nih kayaknya kit yang lain belum punya, ada varian ini jadi ciptain lah varian yang yang ada yang hanya ada di boba time ya terus target pasarnya itu yang bisa diceritain gimana, siapa aja karena kan kalau kita tau nih kalau boba time kan biasanya kalau anak-anak remaja, anak-anak yang muda lah gitu apakah ini hanya target pasar itu hanya tertentu aja atau bisa keseluruhan nah itu bagusnya jadi karena ini tuh saya ciptakan dengan rasa-rasa yang umum kita ada 2 series sampai sekarang ya ada namanya signature series dan ada namanya Indonesian series ya nah tentu saja signature series itu yang biasa ditemui di beberapa brand-brand lain ya kita ada seperti Rekal Rumble ada Kona Signature ya lalu ada Salted Caramel nah tapi untuk yang di Indonesian series sendiri ada Doger, ya ada Naga Sari, Polak Pisang Terupdate ya seperti itu jadi akhirnya pangsa market kita sebetulnya ke semua baik umur maupun latar belakangnya ya nah jadi mungkin kalau nanti datang ke outlet-outlet boba time ya di seluruh Indonesia udah tersebar nah itu kadang ada yang beli itu dari anak-anak kecil ya sampai ke orang kantoran bahkan sampai ke orang-orang yang cukup umur juga sebetulnya seperti itu ya sekarang semua umur kayaknya udah penyuka boba ya gak hanya kopi tapi boba gitu cuman kalau kopi kan dia anak kecil gak bisa tapi kalau boba dari anak kecil pun juga bisa ya dan itu boba salah satu minuman yang menurut saya itu bukan minuman yang hanya seasonal ya bukan karena itu sebetulnya boba itu udah ya udah lama sekali ya dari Indonesia ya nah makanya bagus untuk dibisniskan juga karena ini bisa bertahan untuk lebih jangka panjang nah boba time itu udah berapa outlet nih disini ada di Jakarta kah atau di Jabodetabek atau bahkan udah ada di luar Jawa nih ya kita sampai sekarang hampir tiga puluhan ya di Indonesia ya bukan hanya di Jakarta kita udah sampai ke Bali, ke Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Barat kita udah sampai disana dari Bali, Kalimantan, Jawa Tengah 30 ya itu dari tahun baru awal tahun ini baru awal tahun 2020 baru awal tahun 2020 wow mantep-mantep nah kalo boleh tau nih ini kan di franchise-in ya boba time kan itu nilai investasinya berapa ya ada paket yang khusus yang bobatan berikan kepada orang yang membeli franchise itu apa aja? nah kami sebenarnya bukan paket franchise ya, tapi melainkan paket kemitraan karena kami bermitra disini, sehingga kami disini menyediakan satu jenis kemitraan untuk nilai investasi kemitraannya adalah sekitar 125 juta sekarang ini, tapi disitu nanti akan ada beberapa biaya lain seperti untuk peralatan, bahan baku, renovasi untuk membuka satu gere, rata-rata kita menyarankan calon mitra ya, itu nilai investasinya sekitar 250 juta 250 juta itu udah all in? hampir all in ya, tentunya dengan konsep outlet yang berbeda ya kan, atau mungkin biasanya yang beda nih, ini sewa tempat di daerah Jakarta Pusat dengan di daerah Bandung pasti beda jauh kan? beda dong, beda itu lalu misalnya kontraktornya sendiri ya, nanti renovasi ada yang renovasinya mahal, ada yang murah, nah itu yang membedakan biasanya 250 juta boleh tuh, udah 30 outlet di tahun ini, ya kan? mantep-mantep nih nah penasaran nih, kita kan tau kalau minuman boba itu udah banyak banget ya, pokoknya udah banyak dan hampir rata-rata minuman boba itu punya varian yang sama persis nah, kalau di boba time itu ada, tadi kan seperti cerita ya, ada yang unik varian yang tidak dipunyai oleh yang lainnya atau mungkin bahkan sekarang ada, ya terinspirasi dari boba time mungkin ya, kita gak tau sih gak tau itu cuma bisa disini gak sih dijelasin apa aja variannya, terus yang membedakan tuh boba time selain dari jenis varian itu dengan yang lainnya nah, jadi sebetulnya gini ya, ini lebih untuk ke arah mitra juga ya, jadi bagi mitra yang ingin bermitra dengan kami ya, calon mitra yang ingin bermitra tentu saja begini, kami memikirkan bukan hanya tentang menu yang banyak, enak dan banyak, enggak, karena ending-endingnya nanti pembeli itu biasanya gini Sharon datang, saya mau beli dong, yang paling enak yang mana? yang favorit yang mana? ya kan? padahal menunya ada 20, yang favorit cuma 1, ya kan? atau 3 nah, akhirnya ya udah, yang keluar itu-itu aja, nah, jadi kami itu memberikan satu pilihan menu ya, jadi menu kami sekarang ada 8 maksimal, ya kan? kami baru ada 8, kenapa hanya 8? sebenarnya kami dengan mudah akan mengeluarkan coklat misalnya, itu mudah sekali, tetapi kami tidak ingin nanti pelanggan datang hanya menanyakan yang favorit ya, karena kita sekarang menyediakan semua menu itu favorit, nah apalagi beberapa menu memang tidak akan di, ya sampai sekarang ya, tidak akan ditemui di boba lain ya, doger misalnya, pernah enggak Sharon, ngerasain doger Sharon? tapi boba bentuknya belum pernah sih, belum pernah, belum pernah pernah enggak ngerasain nagasari tapi minuman tapi minuman, ya kan? nah di boba lagi, ya kan? pernah enggak ngerasain kolak pisang terupdate, tapi boba, ya kan? pasti belum pernah ya, nah itu hanya ada di boba time, seperti itu gitu boleh tuh cobain tuh nanti, yang doger nah, saya udah siapin buat kamu Sharon, rasa doger nih, ya kan? nah ini, ya nah ini, silahkan nah di-shake dulu Sharon langsung dirasain doger ya kan? nah ini doger jaman sekarang itu ada di bablo di boba time oh, jadi emang ini varian yang tradisionalnya ya? yes, tradisional nah, cari yang lain selain nagasari ada klepon apa ini? ya, ada klepon, ada nagasari ada ya, wow ada, ada semua ya di sini berarti semuanya itu hanya variannya itu dia terbatas tapi semuanya favorit yes, betul, ya sehingga pelanggan pun, ya pasti banyak menyukai, ya minuman-minuman kami ya, karena rasanya juga sangat menurut saya sangat umum ya, sudah sering dirasakan sehingga bisa diterima di semua tidak, gimana rasanya? enak-enak, bener bener, ini harus jujur loh ya bener-bener, gak bohong ini rasa doger ya tapi dikemas di dalam boba time tadi dari awal boba time itu berdiri ini udah ada? belum ada nah ini rilis, kita rilis itu barusan saja waktu hampir lebaran waktu puasa nah di Indonesia kan banyak sekali ya jadi kita berimprovisasi bukan hanya tentang oh kita mempunyai menu yang enak tetapi kita melihat bahwa, oh ini mau lebaran nih kuasa, biasa orang mencari takjil dan lain-lain ya nah tetapi kita menyediakan yang lebih modern nih ya kan, dengan rasa tradisional tetapi dengan kemasan modern ya kan, takjil menggunakan kolak pisang atau mungkin doger ya kan dalam boba time gitu sampai sekarang ya berarti karena ini banyak yang suka ya banyak sekali yang suka jadi gak sih sebenarnya hanya karena lagi lebaran gitu mantem-mantem nih nah penasaran juga nih ini kan boba time itu dikenal sampai sebagai pencetus jam boba ya kayak ini saya lihat di wall itu jam 2 sampai jam 3 itu konsepnya itu apa gitu konsep 2 sampai 3 boba time itu bisa dijelasin gak sih maksudnya apa gitu kan ini yang seru nih ini yang seru karena kita gini loh banyak sekali makanan dan minuman enak di dunia ini di Indonesia ya nah tetapi berapa banyak sih yang menggunakan konsep ya nah kami mengeluarkan sebuah konsep dimana kita mengenal biasanya kalau jam 2 jam 3 biasanya ngapain coffee break ya iya snack ya kan nah coffee break ya snack time gitu ya nah coffee time gitu ya kenapa gak ada namanya boba time ya kan nah jadi boba time sendiri itu artinya ada dua yaitu brand kami sendiri ya boba time dan juga sebuah kampanye jam ngebobah nasional jam ngebobah nasional jam 2 sampai jam 3 ya kan jam boba nasional nah sehingga nah di semua outlet boba time ya setiap jam 2 sampai jam 3 ya itu akan apa namanya ada promo ya by 2 G3 jadi mudah diingat jam 2 jam 3 ada promo by 2 G3 setiap hari sepanjang tahun di seluruh outlet jadi jam 2 sampai jam 3 by 2 G3 ya itu untuk yang order via setia sahabat apa aja atau dateng apa aja mau pakai online mau langsung dateng itu bisa oh oke oke berarti emang ini konsep untuk timelasi ya seterusnya ya betul karena itu konsep pemasaran kita ya kampanye namanya kampanye kan jam ngebobah nasional itu USBG gak ya unique selling pointnya ya kayak beda banget dengan yang lain sering minum boba cari mana yang punya konsep yang mengkampanyekan jam boba nasional oke nah visi-misinya dari Niko untuk bobatan kedepannya tentunya gini sih visi-misi kami kami ingin menjadi sebuah perusahaan kuliner terbesar di Indonesia tetapi dengan dengan lebih mengangkat visi yaitu mengangkat value makanan dan minuman tradisional dalam kemasan yang lebih modern nah itu visi kami sehingga makanya ke depan ini akan banyak sekali konteks-konteks atau mungkin konsep yang berhubungan langsung juga dengan tradisional itu ya kan yang tetap bisa diterima oleh semua kalangan seperti itu sih ada ini gak keinginan untuk menciptakan satu varian lagi kedepannya selain yang udah ada sekarang ya pasti itu masih kelihatan sih ya selalu kita selalu bernovasi seperti itu oke 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 mantep-mantep nih Bu ini 好 dari Kesi outletnya enak ya jadi seperti ke orang nongkrol foto-foto IyaIya bener-bener nah quandem thank you banget nih dia kita kayak ngobrolnya udah semuanya udah juga cukup jelas nah untuk Wisest Seekers kalian yang masih penasaran pengen tahu lebih lanjut mengenai boba time bisa putihnya bobat.ime dimana igm Boba Time Indonesia Boba Time Indonesia sambung Sambung sama website Boba Time.id Boba Time.id Dan tadi Instagramnya Boba Time Indonesia Sambung ya Nah setelah itu kalian juga bisa follow Instagramnya Fley Fley Expo ID Disambung Fley Expo ID Untuk yang mau tahu lebih lanjut Mengenai Fley ataupun Boba Time Indonesia Ini Pak Niko Namanya, ownernya langsung dari Boba Time Thank you banget nih Waktunya Udah kayak Loveful banget lagi saja semuanya Thank you Thank you banget ya Bye bye